Intro Bener banget Seth, Nusa Tenggara Timur selalu memancarkan keindahan pantai yang memiliki daya tarik tersendiri, seperti Pantai Koka yang akan kita eksplor. Intro Kekan-kekan bro! Kokil! Bro motor mogok nih, bantuin! Laitu mogok! Temen kita, kita masuk dulu guys ada yang mogok. Sini sini, gimana bro? Yaudah kita dorong aja yuk! Dorong dorong! Nah guys, emang jalanan di sini itu terjal banget, jadi permainan kopling itu harus benar-benar kesempurna. Kalau misalnya nggak sempurna, atau bahannya nggak bagus pasti akan selip di sini atau mogok ya. Nah guys, tuketin kita sini-sini berapa? Pemandangannya gila nih. Lihat nggak di belakang! Lihat nggak di belakang! Lihat nggak di belakang! Lihat nggak di belakang! Bro, gimana kalau kita gas ke sana? Bisa nggak? Bisa! Ada aksesnya? Ada! Yaudah! Gimana kalau kita lanjut? Lanjut ya! Baiklah guys! Stay tuned on my trip! My Adventure! Buat menuju Pantai Koka, kalian harus menempuh perjalanan sepanjang 45 km atau 1 jam perjalanan menggunakan motor. Dengan doatur yang tinggal ya.. Cobaarekan Bengis Gila! Biar aku yang 5 km, bro! Biar aku selfish ini.. Habis dari bukit, sekarang jalanannya gue liat makin seru nih bro. Gimana kalau kita gas terus sampe lokasi, men? Gas terus, bro! Kita sampein aja. Kotor-kotoran, debu-debuan, udah biasa. Alright, bro. Let's go, bro. Let's get it, bro. Kami pun masih harus melewati jalan ini untuk sampai ke lokasi, bareng komunitas pemuda otomotif mau miring. Semangat, guys! Untuk melewati jalanan berbatuan ini, jangan sampai kebut-kebutan ya. Tetap perhatikan cara berkendara dengan baik, supaya gak jatuh dan melukai diri sendiri. Walaupun mereka ketinggalan di belakang, tapi aksi yang mereka tunjukin luar biasa. Yeah! Akhirnya kita sampai di Pantai Koka. Pantai yang sering disebut-sebut sebagai Pantai Impian. Tempat ini emang cenderung sepi dan masih asri, tapi itu semua gak mengurangi aktivitas yang kami lakukan di sini. Untuk mengendarai motor cross di pasir putih emang gak gampang, karena tekanan pasir di pinggir pantai membuat motor semakin sulit untuk dikendarai. Terima kasih telah menonton! Bener banget, Sen! Kita harus perhatikan keadaan ombak sekitar, karena sewaktu-waktu kondisi ombak bisa berubah. Lihat guys, ombak Pantai Koka menghantem kita. Oke guys, nah itu si motornya si Vincent sama Bang Alex. Mogok karena kena deburan ini nih, ombak Pantai. Jadi mereka lagi ngeberesin motornya dulu, sekarang gue tungguin mereka di sini aja deh. My trip, my adventure! Coba! Mas! Kalau motocross, kadang-kadang kalau kita... ...kenang air atau akhirnya, tanah-kanah dia mati di sini. Jadi ini Bro Alex, nanti kau dalam, ya? Kita anton-mombak, dan anak-kak anton-mombak, otomatis motornya langsung berhenti. Nah, daripada kita lama-lama, kalau kita lama-lama, nanti motonya makin dalam, jadi gimana? Kalau terdorong, beralih ke sana. Ayo Bro, bantuin Bro! Tama-tama, bantuin. Karena kalau lama-lama, lihat nih. Ya kan, makin dalam panya, ya kan? Tuh. Jadi kita nggak bisa terlalu lama nih. Sekarang, langsung gas. Masa-masa, kita merotong. But it's okay. Itulah my trip, my adventure. So stay tuned! On my trip, my adventure! Whoa! Bro! Gokil! Whoa! Fuh! Lihat nih Bro. Abis freestyle di pasir putih Pantai Koka. Wuh! Degur semua, man! Tenang, Bro. Gue selalu bawa Nuvo Active Clean dengan kandungan TCC dan Active Charcoal pertama di Indonesia. Yang aktif menyerap kotoran di kulit. Jadi emang pas banget buat kita yang suka adventure dan kotor-kotoran. Oh, kalau Nuvo Active Clean sih, gue juga bawang, Bro. Nih, ini body wash emang bener-bener deep cleanse banget, Bro. Kotoran dan debu senempel apapun, langsung bersih, men. Ya udah, kita bilas dulu. Supaya bisa nikmati suasana di Pantai Koka. Let's go, Bro. Let's get it, Bro. Let's get it. Nuvo Active Body Wash. Wah, Bro. Sekarang badan gue udah bebas dari kotoran dan kuman-kuman, man. Seger banget, Bro. Kuman dan kotoran yang tadi tempel di kulit, gone! Nuvo Active Body Wash. Stay clean. Stay active. Oke, Bro. Gimana kalau kita sekarang lanjut? Let's go! My Trip! My Adventure! My Trip!